Intro Rabu Dinihari, 20 September 2016 merupakan hari yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Garut. Air bahwung gila di aliran sungai Cimanuk dan Cikang Meri. Lebih dari 2.000 rumah rusak berat, bahkan ratusan rumah hilang tersapu banjir. 40 nyawa melayang, sementara 19 jiwa dinyatakan hilang. Tapi siapa sangka, di balik ganasnya sungai, ada mereka yang setiap hari bergelut dan mencari penghidupan dari sungai-sungai ini. Ya, para penggali pasir sungai Cikang Meri ini berjibaku di tengah arus sungai, pagi sampai sore untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan ban dalam untuk menampung pasir, penggali pasir ini memanfaatkan ember besi untuk mengeruk dasar sungai. Kali ini saya akan mencoba pengalaman baru bersama Pak Adi, pria 61 tahun yang lebih dari separuh hidupnya, mencari nafkah dari sungai ini. Dengan langkah perlahan, kami mulai memasuki sungai. Saya mencoba berhati-hati dalam melangkah. Maklum saja, saya tidak tahu apa yang akan saya injak di dasar. Berani lihat, makin kesini makin dalem airnya. Dalem banget, sampai segini. Begitu pijakan kaki saya mulai bisa beradaptasi, Pak Adi mulai mengajari saya. Coba saya, Pak. Pegangin dong, Pak. Airnya dingin banget, ya. Dari pasir. Ya, Pak. Saya dapatnya dikit. Bapak. Lihat, berani. Saya cuma dapat segini. Tapi tidak apa-apa ya, Pak. Kan seperti ini megangnya? Bukan, bukan. Gimana megangnya? Ini pegang. Oh, ini. Kalau sudah begini, masukkan ke air. Injak-injaknya yang ini. Ini jadi injaknya. Di injak sampai masuk ke dalam. Kena pasir gitu di bawah. Oke, Pak ya. Satu, dua, tiga. Bisa, Pak. Lelah. Lelah. Ada petik. Tapi tidak apa-apa. Ini tenaganya. Pastilah. Ini bukan pekerjaan perempuan, kan? Yang laki-laki. Mendengar kalimat Pak Ade, saya merasa tertantang dan membuktikan saya bisa. Ibu-ibu-ibu ada, Bu. Entah berapa kali usaha saya menjelupkan embe ke sungai. Terhadapnya ke sana ini. Ini dari kertas, dari ulu. Oh, ya. Di sini kan arus tuh. Ini enak. Ini di nasibnya. Iya. Kalau di situ kan kita tarik sama arus. Kalau di sini kan ke bawah. Enak. Enak gitu. Berani sampai kemakan airnya sama aku. Kedua ini airnya keruh. Yang gak tahu. Kedua ini gelam begini. Akhirnya, saya berhasil mengangkat pasir. Saya berpenuh. Perat banget. Nah, kebusnya. Nah. Hari mulai beranjak siang. Kami harus segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya pasir. Tapi dasar sungai memang tak bisa diduga isinya. Ini apa sih, Pak? Ya Allah, Pak. Ini batu kayaknya deh, Pak. Ya, memang ada batu di sini. Apa sih ini, Pak? Besi loh, Pak. Oh, iya. Besi yang ada di kayak bangunan robo gitu. Bekas. 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 Apa mungkin yang bekas waktu itu banjir? Ya, waktu banjir tahun 16 itu kan banyak rumah-rumah yang robo. Kayaknya ini ke bawah ya. Puluhan tahun, para penggali pasir ini menjaga kedalaman sungai dengan cara mereka sendiri. Namun begitu, penggalian pasir terus-menerus akan membuat menghalang arus hilang dan membuat arus air lebih kencang. Suka ada tiba-tiba arus yang tiba-tiba datang gitu? Tiba-tiba kalau di sana hujan, di atas, pasti ini banjir. Bapak kan tenang-tenang, ya enggak ada juga bakal banjir gitu. Tahu-tahu Bapak ini udah. Ke bawah arus? Iya. Pernah sampai kayak gitu juga, Pak? Air banyak itu. Bapak sampai lari-lari dari, ban juga dilemparin, dibiarin aja daripada. Yang penting Bapak selamat ya? Selamat. Meski terpapar sinar matahari, air sungai ini terasa sangat dingin. Saya benar-benar dibuat menggigil. Saya yang larut dalam kegembiraan bisa mencari pasir, lupa akan peringatan Pak Adi. Oh tangan, oh tangan. Ah! Oh, kejupi. Kalau tangan dibawah, akhirnya tekan enger pasti kejepit. Oh gitu. Nger, pemberani tadi saya tuh kejepit. Jadi saya salah megang, kata Bapaknya itu. Tangan aku tuh tadi kayak gini. Kayak gini, jadi kejepit. Harusnya enggak boleh kayak gitu. Apa-apa, salah. Kami menuju sisi sungai yang agak dalam. Ini arusnya kencang. Terus saya mau kebawa arus, tapi baju saya sampai dipegangin. Beberapa kali saya menelan air sungai yang entah terisi oleh apa saja. Dalam apa nih? Airnya ketelan, Bapak. Masuk hidup. Masih kalau dalam masuk tuh. Saya pun kembali membantu Pak Adi. Tiba-tiba... Tiba-tiba... Bapak ke pinggir dulu dong. Iya, iya, iya. Saya praget Pak, saya kebawa arus. Iya, dalam. Bapak, udah ada Pak yang di pinggir-pinggir dulu aja Pak. Iya, iya. Saya takut, saya takut, saya minta ke pinggir dulu, enggak apa-apa kan Pak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini bahaya, bahaya. Untung ada Bapak langsung pegang baju saya, langsung narik. Enggak kebayang, nanti saya enggak bawa arus. Selain menambang pasirnya, Pak Adi juga memanfaatkan sungai ini untuk diambil batu-batuannya. Batu kali yang ukurannya tidak terlalu besar, bisa dipakai untuk bahan baku batu split atau batu belah. Batu yang terkumpul, lalu kami pecah satu persatu. Pak Adi mengajari saya dengan sabar. Dengan alat karet yang digunakan untuk mengontrol pecahan, batu harus dipalus sedemikian rupa, agar menghasilkan batu split yang diinginkan. Posisi jempol dan telunjuk yang sangat dekat dengan batu, membuat jari-jari ini rawan terkena palu. Saya pun mengalaminya. Hati-hati, kalau mencinta, enggak apa-apa. Enggak sih, enggak terkena, cuman kena palunya. Batu split sendiri digunakan untuk konstruksi dari fondasi bangunan. Pak Adi biasa mendapatkan 160 ribu dari per kubik batu split. Hanya saja, untuk mengumpulkan satu kubik batu, Pak Adi membutuhkan waktu hingga dua minggu. Sungguh, bukan waktu yang sebentar. Tidak ada maya, terus aja, begini. Tapi tidak pernah ada yang... Oh, semuanya enak gaui. Makanya hati-hati. Pelan-pelan ini. Tapi ini enggak bapak-bapak, Pak. Enggak. Enggak lah, enggak apa-apa. Enggak lah, enggak apa-apa.